Setelah menamatkan kursus kilat Intel selama 3 bulan di Pus di Kintel, Bogor, Pierre Tendian menerima surat tugas aksi spionase ke Malaysia. Tahun 1964, pada misi pertama, Pierre Tendian menyamar sebagai pelancong. Dengan perawakan tinggi serta wajah belastaran Indo-Francis, tidak sulit menembus jantung kota. Saat mendampingi Menteri Oe Chutat dalam mencari simpatisan anti-federasi Malaysia, Oe Chutat menyamar sebagai perdagang Tionghoa, dan Pierre Tendian menjadi pembeli. Dengan ilmu intelijen dan kemampuan tempur, Pierre Tendian terlibat bentrok kecil dan berhasil merebut senjata dan tropong milik pasukan lawan. Sedangkan pada misi ketiga nyawa, Pierre Tendian hampir melayang saat berada di tengah lautan, di mana dirinya dan pasukannya dipergokin oleh kapal perang Inggris. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Pierre Tendian melompat dari speedboot dan berenang di belakang perahun raya selama berhari-hari. Setelah pulang dari tugas penyusupan, Pierre Tendian mendapat kenaikan pangkat menjadi Lieutenant 1. Namun naas 1 Oktober 1965 dini hari, Pierre Tendian diculik saat mengawal A.H. Nasution dan gugur sebagai pahlawan revolusi.